Intro Yayasan dirasuman teritoha memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa Hal tersebut menyusul kerap dilakukannya pemasungan kepada pengidap gangguan kesehatan jiwa Pengurus Yayasan dirasuman teritoha Sumbudi Santoso mengatakan Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Cara mengobati pasien gangguan kesehatan jiwa Ini juga sebagai bentuk perkenalan lembaga kami kepada masyarakat luas Khususnya warga, ujarnya, terima kasih Ya, event ini sebenarnya kita laksanakan pertama dalam rangka memperingati hari Yang kedua adalah persyaratur akhirnya Dan berikutnya kita adalah memperkenalkan diri kami, sosialis pada masyarakat luas Berikutnya kita adalah lembaga yang khusus menangani orang-orang atau masyarakat yang dengan gangguan kejiwaan Khusus menangani orang-orang atau masyarakat luas Dan ini adalah satu-satunya di Fungsi Bantun Khusus menangani orang-orang atau masyarakat luas Yang dalam penangani itu melalui metode medis Kalau untuk mungkin dengan metode yang lain Kita kan melihatnya masih banyak ya Tapi untuk medis hanya didira disini Dan kita berdiri disini dari mulai tahun 2012 Alhamdulillah Animo masyarakat yang tadinya tidak tahu jadi kalau disini Sampai kita sempat-sempat kewalahan Kewalahan untuk tempatnya Sampai over bed Ya, tapi Alhamdulillah kan ada gini Nah, kesatatan kami itu Rata-rata yang sudah pernah kita rehab disini 30 hari, kecuali yang kronis itu ya Itu sudah baik kita hubungi keluarganya Supaya ini bisa dibawa pulang untuk perawat jalan Karena bahkan kalau tidak dibawa pulang Tidak perlu dapat jalan Nanti kalau ada yang baru tidak ada tempat lagi Karena kita masih terbatas sebenarnya Hanya memang kita ini belum bisa memberikan pelayanan Memiliki jalur fasilitas BPJS Karena memang itu aturannya Memang itu untuk gangguan seperti ini Gangguan jiwa Itu harus rumah sakit